Ada-ada saja yang dilakukan calon wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno dalam kampanyenya. Kali ini saat hendak berkampanye di Jalan Swadaya 1 Poltangan, Pejaten Timur, Rabu, tanggal 28 bulan 12 tahun 2016, Sandi memperagakan beladiri pencaksilat. Aksi tersebut dilakukan setelah Sandi dicegat palang pintu, yang merupakan kebudayaan Betawi dalam menyambut tamu. Sandi memasang kuda-kuda, begitu warga melakukan hal yang sama. Sandi tampak lihai mempergakan gerak beladiri asli Indonesia tersebut. Tidak lama berselang, setelah disambut palang pintu, Sandi kemudian melakukan sosialisasi pencalonannya sebagai wakil Gubernur Jakarta berpasangan dengan Anis Baswedan. Ia menyampaikan program unggulan yang menjadi fokusnya yakni pengendalian harga bahan pokok dan program OKOC untuk membentuk 200 ribu wira usahawan baru. Usai kampanye Sandi berseloroh jika jurus silat yang dikeluarkannya adalah jurus, menapa bumi, untuk membantu sosialisasi mengajak warga memilihnya pada pilkada Februari mendatang. Jurus lipat dompet sudah enggak berlaku, soalnya sudah saya keluarkan. Ini jurus baru menapa bumi untuk sosialisasi dan ikhtiar merebut hati warga Jakarta untuk memilih nomor 3 pada 15 Februari, kata Sandi. Sandi yakin pada 15 Februari mendatang warga DKI akan memilihnya bersama Anis Baswedan. Hal itu karena program yang ia tawarkan, yaitu menurunkan harga bahan pokok, perluasan lapangan kerja dengan kewirausahaan, dan program peningkatan kualitas pendidikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.